Namaskar, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Berita Bollywood, berita paling update seputar dunia Bollywood. Ria Cokroborty seperti yang kita ketahui permohonan jaminannya ditolak oleh pengadilan Mumbai. Dan kini pengacaranya akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi pada hari Senin. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Berita Bollywood. Informasi terbaru menunjukkan bahwa aktris jauh lebih tersebut menyebutkan nama seorang pembuat film top, Mukesh Chabra adalah orang yang memperkenalkan Susan pada narkoba dan bahkan membawanya ke pesta di mana dia bisa mendapatkan dan mengonsumsi pokain dan ganjar. Setelah pengungkapan tersebut, pembuat film itu menanggapi tuduhan Ria Cokroborty dengan membantah adanya kaitan dirinya dengan narkoba, dan bahkan menyatakan bahwa dia akan mengambil tindakan hukum terhadap aktris 28 tahun tersebut. Dia menduga bahwa Ria Cokroborty ingin balas dendam kepadanya karena dia tidak memberikan pembelaan terhadap Ria dalam kasus ini. Dia mengungkapkan bahwa dia diam karena menurutnya itu adalah hal terbaik untuk meredakan kehebohan saat ini. Berbicara tentang mengambil tindakan hukum, pembuat film tersebut mengatakan bahwa saat ini dia sedang melihat tindakan hukum apa yang paling tepat untuk Ria. Dan sutradara film Dil Becara yang dibintangi Susan tersebut berharap agar Ria tidak menyebutkan nama orang lain lagi untuk mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri dalam kasus kematian Susan Sing Ratiput. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan mari kita tunggu perkembangan selanjutnya mengenai kasus ini.